Intro Manfaat-manfaat dari meniran sendiri itu apa sih? Langsung saja kita invite Dr. Lona, spesialis farmakologi klinis. Halo dok, apa kabar? Dok, ini kan meniran ini tumbuhnya liar ya, tapi ternyata ada manfaat juga nih. Nah, salah satunya ada yang mengatakan bahwa meniran, daunnya, ini bisa mengobati kencing batu. Ini fakta atau mitos dok? Bisa mengobati kencing batu itu fakta. Oh, fakta? Mengobati nih dok ya? Membantu pengobatan, mengobati sebagai terapi utama tidak, tapi membantu pengobatan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada uji kliniknya yang melibatkan memang subjek penelitiannya masih sedikit, itu baru 56 subjek penelitian yang menderita batu ginjal dengan ukuran kurang dari 10 mm, lalu mereka dikasih ekstrak meniran. Ekstraknya? Ekstraknya, sebanyak 4,5 gram, lalu diseduh dengan air sebanyak 250 ml. Mereka mengkonsumsi itu 2 kali sehari selama 12 minggu. Dan memang terbukti ada peningkatan pengeluaran batu saluran kemih. Dan berdasarkan teori, memang zat aktif yang terkandung pada meniran, itu dapat merelaksasi atau membuka saluran kemih yang kita sebut sebagai ureter. Sehingga pada pasien-pasien yang sesudah selesai melakukan operasi atau penghancuran batu pada saluran kemih, itu dapat membantu pengeluaran. Oh, jadi bisa melancarkan batunya keluar. Tapi perlu diingat, bukan sebagai terapi utama. Dan batu ginjal itu kan kompleks, penyebabnya banyak, faktor resikonya juga banyak. Tidak bisa seseorang dengan batu saluran kemih, baik di ginjal maupun di salurannya, mengkonsumsi meniran tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Jadi, boleh saja mengkonsumsi meniran, tapi infokan dulu ke dokternya. Jangan-jangan atau dikhawatirkan adanya interaksi antara obat yang diresetkan oleh dokter dengan zat aktif yang ada di meniran. Oke, baik dok. Kita masih punya banyak nih mitos atau fakta. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Dosehat. Iya, kita masih membahas meniran, dan tadi dok katanya dokter bilang bisa membantu pengobatan kencing batu. Dan ini ada juga dokter yang bilang bahwa meniran bisa mengobati rabies. Ini fakta atau mitos? Kalau itu mitos, dok. Oh, mitos ya? Kalau itu mitos. Jadi, rabies kita tahu, penyebabnya kan virus rabies. Dan biasanya seseorang terinfeksi virus rabies karena digigit oleh hewan yang memang sebelumnya sudah terinfeksi virus rabies. Dan pengobatannya itu sudah jelas, bukan dengan daun meniran, tapi dengan imunoglobulin. Tapi sebelumnya jangan lupa, kalau tergigit oleh hewan yang memang kita curigai terinfeksi virus rabies, jangan lupa dibersihkan dulu dengan povidon iodine. Sampai bersih, lalu konsultasikan ke dokter, biasanya dokter akan memberikan imunoglobulin dan vaksin. Jangan kasih meniran, nanti kondisinya malah tambah buruk. Jadi ini mitos, dok ya? Mitos. Ini ada lagi nih, dok. Meniran dapat menyembuhkan hepatitis, dok? Fakta atau mitos? Menyembuhkan hepatitis juga mitos. Kita tahu hepatitis itu kan ada hepatitis A, B, C, sama E. Hepatitis B sama C itu hepatitis yang tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Sedangkan hepatitis A dan E itu bisa disembuhkan. Nah, meniran itu kenapa ada statement seperti itu? Ada penelitian yang menyatakan bahwa meniran dapat, khususnya zat aktif yang ada di meniran itu, dapat menghambat pertumbuhan DNA daripada hepatitis B. Tapi penelitiannya di laboratorium, bukan pada manusia. Jadi saat ini kalau mau dijadikan sebagai obat untuk hepatitis B, belum bisa. Oke. Jadi ini mitos ya? Iya. Dok, kalau gitu apa, dok? Tips pada masyarakat supaya bisa mendapatkan manfaat dari daun meniran? Daun meniran pada dasarnya manfaatnya banyak, walaupun belum dibuktikan pada manusia. Penelitiannya baru pada hewan atau di laboratorium. Dan sampai saat ini memang belum ada efek samping yang benar-benar nyata merugikan manusia. Jadi boleh saja mengkonsumsi daun meniran asal dicuci dengan bersih. Ini kan tanaman liar. Jadi kalau nggak dicuci dengan bersih, bukan manfaat yang didapat, yang ada malah diare. Jadi ini diseduh, dok ya? Pada umumnya diseduh dengan air yang sudah mendidih. Berapa lama dok diseduhnya? Sampai airnya mendidih. Nah, di penelitian itu tidak ada dengan daun, tapi dengan ekstrak. Oh ekstrak, ya. Betul. Berarti yang sudah dalam bentuk kapsul seperti ini ya dok ya? Nah, tapi masyarakat kita pada umumnya kan tidak mengkonsumsi yang dalam bentuk ekstrak. Pada umumnya dengan mengkonsumsi yang masih dalam bentuk daun. Selain itu, untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal, yang tadi saya sudah sebutkan batu ginjal, ada juga yang percaya bisa menyembuhkan kencing manis, hepatitis. Meniran tidak menyembuhkan. Jadi alangkah baiknya berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi meniran, walaupun hanya sebagai obat tambahan. Khususnya untuk penyakit-penyakit kronis dengan faktor resiko yang bervariasi. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter informasinya.